Intro Puluhan anggota TNI dari Kodim 1628 Sumbaw Barat Babinsa, Babinkam Tipnas dan anggota BRIMOB dari Polres Sumbaw Barat mulai membantu warga membersihkan rumah warga akibat banjir dan membuat pembuatan jembatan sementara untuk akses keluar masuk desa Sebanyak 2 SST atau 2 palton anggota TNI dari Kodim 1628 dan 1 palton anggota BRIMOB Polres Sumbaw Barat secara bersama-sama membantu membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur dan sampah pasca banjir di dua titik di wilayah Sumbaw Barat yaitu Desa Seloto di Kecamatan Taliwang dan Desa Moteng, Kecamatan Berangrea Langkah ini dilakukan Kodim 1628 bekerjasama dengan Polres Kabupaten Sumbaw Barat juga dibantu warga setempat supaya percepatan pemulihan pasca banjir bandang yang menerjang dua desa tersebut cepat tertangani mengingat dampak yang cukup parah terjadi di Desa Moteng hingga memutus jembatan sebagai akses keluar masuk desa Selain itu, pembersihan saluran dan lumpur di rumah warga juga oleh anggota Kodim 1628 juga dibantu masyarakat setempat sementara anggota Polres Sumbaw Barat menyeluruhkan air bersih dengan menggunakan satu mobil tanki untuk kebutuhan sehari-hari warga sedangkan untuk pembuatan jembatan sementara secara bergotong royong antara TNI dan Polri dibantu puluhan warga setempat hal tersebut dilakukan supaya akses keluar masuk desa bisa dilakukan kembali mengingat jembatan yang biasa dimanfaatkan warga terputus akibat banjir membersihkan saluran drainase, saluran air yang di depan rumah-rumah yang menyumbat supaya air yang ada di saluran ini bisa berjalan dengan lancar diharapkan sisa-sisa air yang ada di saluran bisa mengering dan keadaan akan lebih baik yang dikerakkan lebih 2 SST, 2 peleton yang kita kerakkan dari Kodim Dari Kabupaten Sumbau Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GED TV Dari Kabupaten Sumbau Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat